Kalimat taibah dapat meneguhkan jiwa Saudara-saudara sekalian Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat taibah Kalimat yang baik ataupun kalimat tauhid Yang dapat mengukuhkan jiwa orang mu'min Dan dapat mengakhiri hayatnya dengan husnul khatiman Seorang mu'min yang senantiasa berzikir dengan kalimat taibah itu Akan diteguhkan imannya hingga akhir hayatnya Sebagaimana firman Allah SWT Termaktub di dalam surah Ibrahim Ayat ke-27 Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh Yakni kalimat taibah dalam kehidupan dunia dan akhirat Apa maksudnya Allah meneguhkan dengan kalimat taibah Dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat Abu Qatadah RA berkata Maksud ucapan yang teguh di dunia Iyalah ucapan la ilaha illallah Sedangkan di akhirat adalah Pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir Artinya dalam kehidupan dia dapat mengakhiri Dengan kalimat taibah itu Dan dalam kubur bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir Itu yang dimaksudkan Bil qawli thabiti fil hayati dunia wa fil akhirat Jadi kita senantiasa membaca zikir La ilaha illallah La ilaha illallah Jangan menunggu arwahan ya Setiap hari baca insyaAllah Dan Al-Bara meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila pertanyaan dikemukakan kepada ahli kubur Yang beriman Maka dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itulah maksud ucapan yang teguh di dalam ayat tersebut Artinya menjadi orang yang semuha khawatir Ketika dia naza Dia dapat mengucapkan kalimat taibah Dalam kubur Dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir Ibu-ibu bapak-bapak sekalian Sebetulnya kita tak perlu belajar berkenaan tentang pertanyaan malaikat Apa jawabannya pak ustaz Tak usah belajar Yang sebab ini bukan mulut yang jawab Tetapi yang jawab adalah Apa jawab? Amalnya Amalnya itu Yang melancarkan kita Menjawab tawhidnya betul Akidahnya betul InsyaAllah tahu jawab Dan mulut ini nanti di hari kiamat Ditutup Dikunci Tangan pula yang sekarang tak boleh bercakap-cakap Dapat bercakap Kaki menjadi saksi Diterangkan di dalam surah Yasin Aduzubillahiminasyaitanirrojim Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim Wa tukallimuna aidihim Wa tashhadu arjuluhum Bimakanu yaksibun Pada hari ini Ya ini pada hari kiamat Mulut kamu dikunci Mulut mereka dikunci Tangan mereka bercakap-cakap Kaki menjadi saksi Masuk akal tak? Masuk akal atau tidak Yang jelas pasti terjadi Sebab itu Al-Quran Tak semuanya Benda yang ada mulut saja Boleh bercakap Seperti contohnya Ini handphone Tak ada mulut Kenapa? Berburu-buru suara Ya kan? Maknanya ini urusan Allah Bapak dan urusan kalian Yang menjawab Bukan mulut Bukan lidah Tetapi yang jawab adalah amalnya Tafsa bimbanglah InsyaAllah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Yang maksudnya Takutlah kepada Allah Apabila kamu Telah melakukan Sesuatu keburukan Segeralah melakukan Kebaikan Sebagai kefarohnya Ikutilah perbuatan Burukmu itu Dengan Dengan kebaikan Niscaya Dapat Menghapuskannya Artinya Kita misalnya Buat dosa pagi Buat dosa tengah hari Petang sudah terhapus Mungkin kita Berkatnya Bersodakah Berkatnya Berlikir Baca istighfar Dan berkatnya Belajar Semuanya itu Dinilai Tidak akan Hilang Sama sekali Sedikitpun Kebaikan Seorang itu Tidak akan Hilang Dan akan Dilipat gandakan Pahlanya Kalau itu Hasanat Apabila Seorang Hamba Allah Menghadap Allah Dengan Membawa kebaikan Maka kebaikan itu Dilipat gandakan Sampai Sepuluh Hasanat Allahu Akbar Lalu Abu Dhar Radiyallahu'an Bertanya Lagi Ya Rasulullah Apakah Ucapan La ilaha Illallah Itu Termasuk Kebaikan Baginda Menjawab Ya Itulah Kebaikan Yang paling utama Artinya Kalau kita Punya dosa Dosa Kecil Ya Dengan Membaca Kalimat La ilaha Illallah Itu dosa Yang kecil Dapat Dihapuskan Oleh Allah Apabila Kamu Menghadap Allah Dengan Membawa kebaikan Maka Allah Ta'ala Lipat gandakan Halanya Kita selalu Baca Zikir Kalimat La ilaha Illallah Afdolu Zikri Fa'lam Annahu La ilaha Illallah Baik Mudah-mudahan Bermanfaat 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 Terima kasih.